Hebatnya manusia, sepandai-pandainya manusia, sekaya-kayanya manusia, seganteng-gantengnya atau secantik-cantiknya manusia semua memiliki keterbatasan. Superman pun juga terbatas. Dia berakhir pada kematian. Bahwa sebenarnya manusia itu lemah dan berakhir pada kematian. Satu-satunya yang tidak terbatas dan tetap hidup selamanya adalah Tuhan Allah saja. Kasih tahu sebelah-sebelahnya, saya dan saudara sama-sama terbatas. Kasih tahu sebelah-sebelahnya, saya dan saudara ini sama-sama terbatas. Ada memang orang yang memiliki kepandean dalam bidang matematika, tetapi dia tidak bisa memasak. Ada orang yang pandai memasak tetapi dia tidak bisa bersih-bersih rumah. Ada orang yang bisa membuat gedung dengan pencakar langit tinggi sampai mungkin di atas 50 lantai. Tetapi dia tidak bisa bermain musik. Setiap orang diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi keahlian. Tetapi secara keseluruhan sebenarnya orang memiliki keterbatasan. Itu sebabnya kita tidak boleh menyombongkan diri dari satu sisi keunggulan kita. Kita tidak boleh mengunggulkan diri dari apa yang mungkin hanya sebagian kecil yang kita mampu. Maka Bapak Ibu, sekalipun saudara hari-hari ini sedang terbatas, mungkin isi dompet saudara hari ini juga terbatas. Isi dompet saudara boleh tebal, saya tidak tahu isinya berapa, tetapi tetaplah engkau rendah hati satu dengan yang lain. Tidak boleh ada yang memegahkan diri, tidak boleh ada yang menyombongkan diri, semuanya makhluk terbatas. Hanya Kristuslah Allah kita yang tidak terbatas.